Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa la hawna wa la quwwata illa billahi al-adhi al-azim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma anfa'na bima'allamtana Wa'allimna ma'yangfa'una Wa zid'na ilman nafi'ah Amin ya rabbal alamin Bapak ibu hadirin Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia ni'matnya Salawat dan salam Semoga senantiasa terlimpah kepada cunjungan kita Nabi besar Muhammad s.a.w. Kepada keluarganya sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya Yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita Terkolong umat Nabi Muhammad s.a.w. Yang akan mendapatkan syafaat dari beliau Amin ya rabbal alamin Bapak ibu hadirin Alhamdulillah malam hari ini Kita diperkenankan oleh Allah Untuk melanjutkan kembali Kajian Fikih kita Menggunakan Kitab Safi Yang ditulis oleh Asyikh al-alim Al-Fawdil Salim bin Sumir Al-Habdurami InsyaAllah malam hari ini Kita akan Melanjutkan Mengkaji Masih berkaitan dengan Kuasa Bismillahirrahmanirrahim Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi'ulunihi fid daruni Amin Faslun Ayhada Faslun Ini satu fasal Sudah sampai ke pembahasan ke-60 ya Fi syurukti wujubi sawmi Di dalam Menjelaskan tentang Syarat-syarat wajibnya puasa Syarat-syarat wajibnya puasa Dalam hal ini adalah puasa Ramadan Kom satu asya'a Ada lima hal Ada lima hal Jadi kalau lima hal ini ada Pada diri seseorang Maka wajib baginya Puasa Wajib baginya Puasa Karena puasa Ramadan Hukumnya wajib Kalau puasa sunnah tidak Ya tidak Namanya saja puasa sunnah Ini puasa Ramadan Hukumnya wajib Fardu'ain Bagi yang memenuhi Bagi yang memenuhi kelima ini Kalau tidak memenuhi kelima ini Berarti Nanti akan ada penjelasannya Yang pertama Islamun Yang pertama tentu agamanya Islam Yang agamanya tidak Islam Ya tidak wajib puasa Ya tidak ada Tuntutan dia puasa Biarkan saja Ya 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 Bebas dia Tidak ada tuntutan Islam Bagi yang tidak beragama Islam Sholat juga tidak wajib Puasa ya tidak wajib Terus dia gimana Ya terserah mereka Ya Disebutkan bahwa Dunia ini tuh Ya itulah surganya Orang-orang yang tidak Islam Ya Dia boleh apa saja disitu Ya Boleh tidak puasa Boleh tidak sol Silahkan saja Tapi nanti akan ada Apa namanya Pembalasan di hari Kiamat Ya Dari akhiran Dari akhiran Dari akhiran Nanti akan ada Pembalasan Ya Mereka yang taat Mereka yang Islam Akan mendapatkan Ya Surga Mereka yang ingkar Ya Mereka yang tidak mau Mengikuti Perintah Allah Ya akan Dinerahkan Ya silahkan saja Itu konsekuensi Kita yang Islam Maka jangan sekali-kali Kemudian menganggap Bahwa Puasa Ramadan itu Tidak wajib Kalau kita Meyakini saja Atau Tidak puasa Karena kita Kita bilang Puasa Ramadan Tidak wajib Hati-hati Kita murtad Ya Bisa dihukumi Kita keluar dari Islam Ya Atau ragu Ragu ini puasa Ramadan ini Wajib apa enggak ya Ragu Nah itu sudah murtad Ya Atau ragu Misalkan Allah ini ada Apa enggak Itu ya Allah ini ada Atau enggak Ya itu langsung Murtad Ya Kita harus yakin Bahwa Allah Itu wujud Ya Dan seterusnya Ya Yang terkait dengan Akidah Ya utamanya itu Ya Kalau itu sampai Mredel Mredel ya Ya itu Ya tidak Islam Ya Segera kita kembali Kita syahadat Ya Islam yang pertama Kemudian yang kedua Wataklifun Wataklifun dan Mukallaf Kalau bahasa kita Mukallaf Mukallaf itu Adalah mereka yang Balik Ya Dan berakal Balik dan berakal Dua-duanya ini Ya dia balik Itu dari sisi usia Ya Kalau laki-laki Usia 15 tahun Atau belum sampai 15 tahun Tapi dia sudah Ya Inzal Ya Atau sudah Keluar spermanya Ya Bisa karena mimpi Atau karena yang lain Ya Itu dia Balik Nah berakal Ya Berarti dia bisa Membedakan Mana yang Baik Mana yang Tidak baik Itu berakal Ya Kalau dia bisa Membedakan Mana yang baik Dan mana yang Tidak baik Ya Mana uang 50 ribu Mana uang 100 ribu Dia tahu Ya Ini untuk ini Tahu Maka Itu sudah Ya Muka Jadi puasa Tidak wajib Bagi mereka Yang masih Anak-anak Yang belum Balik Ya Tidak usah Dipaksa-paksa Anak-anak itu Yang ada itu Didik Diajari Diajari Diajak untuk puasa Supaya nanti ketika Saatnya balik Dia sudah terbiasa Dengan puasa Tapi tidak perlu Harus Dipaksa Sehingga Menyakitkan Anak Ya Anak-anak Tidak wajib Kok diwajibkan Tidak usah Ya Tapi setelahnya Didik Dihimbau Ya Dihimbau Kalau sudah mendekati Agak Ya Apalagi masih kecil-kecil Kelas 1 Sudah Tidak boleh makan Seharian kasihan Ya Nanti pertumbuhannya Tergantung Ya Disilakan Dimulai dari Pagi Berapa jam Sampai jam 9 Sudah kelihatannya Sudah 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 Nangis-nangis Jadi sudah dikasih Ada makan Ya Belum wajib Nanti meningkat lagi Zuhur Ya Kalau usianya Makin nambah Makin nambah Nanti makin Makin Nambah jamnya Sampai Sampai dia Maghrib Misalnya Tapi kalau masih kecil Sudah Sudah bisa puasa Sampai Maghrib Ya Jangan Jangan juga Disuruh makan Ya Karena dia berarti Ada bakat Untuk menjadi Ahli 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 ibadah Ya Ada bakat itu Jangan Dipaksa Malah justru Kebalikannya Suruh makan Ada memang Ya Seperti Ya Imam Nawawi Imam Nawawi itu Sudah bakat Menjadi seorang Ulama Dia Sejak kecil Ya Sejak Sejak kecil Ya Itu sudah Ada kecenderungan Imam Nawawi ini Imam Nawawi kecil itu Itu tidak suka main Ya Hobinya itu adalah Belajar Ya Hobinya Imam Nawawi itu Belajar Mengaji Belajar Mengaji Itu sudah kelihatan Dari kecil Ya Kalau disuruh main Malah nangis Imam Nawawi Sampai satu ketika Bapaknya Bapaknya Imam Nawawi ini Karena Ini anak kok Gak mau main ya Disuruh main Malah anaknya Anaknya Gak mau main Itu Imam Nawawi Sejak kecil sudah kelihatan Bakatnya Akhirnya memang Menjadi ulama besar Meskipun usianya Hanya 43 tahun 43 tahun Tapi Karyanya Luar biasa Ya Karya dari Imam Nawawi itu Berjilid-jilid Luar biasa Usianya hanya 43 tahun Ya memang Dari kecil itu Sudah nampak Bakatnya Kalau udah itu Selanjutkan Tapi kalau yang biasa Yang umum Ya perlu ada dididikan Kalau enggak dididik Ya bablas Jadi anak kecil Tidak wajib puasa Demikian pula Orang yang kurang akal Orang-orang akal juga Tidak Tidak wajib puasa Gak tahu Meskipun sudah bongsor Udah gede Ya Tapi dia ada Masalah di Apa namanya Perkembangan Akalnya Dia gak Gak sehat Maka dia tidak Wajib puasa Ada yang seperti itu Jadi ini yang Balik dan berakal Ya Itu wajib puasa Kemudian yang ketiga Wa'ilto Kotun Islam Mukallaf Mampu Ya Nah Mampu ini Itu Ya Disebut mampu Karena Ada juga yang tidak mampu Siapa itu? Yaitu mereka yang Sudah berusia lanjut Berusia lanjut kan Mukallaf ya Karena usia sudah balik Berakal Tapi karena sudah Lemah badannya Ya Dia tidak Apa Tidak Bisa puasa Nah Tidak biasa Puasanya Kalau dia masih sadar Masih Masih sadar Hanya gak kuat aja puasa Ya Karena sudah Sepuh Gitu ya Maka dia Tetap malamnya Diniatkan puasa Jangan kemudian Bablas gak puasa Terus makan aja Gitu ya Malamnya Tetap diupayakan Untuk niat puasa Besok Silahkan Dilihat Kalau kemudian Jam 9 Sudah Gak bisa Apa-apa Gitu ya Ya sudah makan Jadi bukan Terus kemudian Lepas begitu ya Lepas kendali Karena ini Ramadan Bulan Bulan suci Ramadan Itu ada Kita mesti Menghormati Dari waktu Datangnya Bulan suci Ramadan ini Jadi diupayakan Kita yang masih Ya sebagai anak Atau sebagai Apa Yang dipasrah Untuk merawat Misalkan Ya Ini sepuh Ya Masih bisa diajak Bicara ini Masih sadar Gitu ya Masih bisa ini Masih sejelas Nonton TV juga bisa Gitu ya Hanya gak kuat puasa Ya tetap Malamnya Niat puasa Besok paginya Dilihat ya Sampai jam Berapa dia Kalau dia Kalau masih kuat Kan bisa puasa Gitu ya Tapi kalau sudah gak kuat Karena itu tadi Ya silahkan Ya Dia Berbuka Dan nantinya Tidak perlu diganti Di hari yang lain Dia cukup Dengan membayar Fityah Ini bagi yang Sudah usia Sudah usia lanjut Kemudian Disini juga Mampu juga Ya Dalam artian Mereka yang Apa Mereka yang Bekerja keras Ya Bekerja keras Bekerjaannya itu Keras gitu ya Sehingga dia Tidak kuat puasa Ya Ya Maka Ya Misalkan dia Bekerja keras Apa disitu Ya Memukul Menghancurkan batu Bekerjaannya menghancurkan batu Ya memang dia Kalau Bekerja itu Makan ya Dari situ Kalau gak bekerja Gak makan Ya Gak ada uang Untuk Keluarga Sehingga dia Harus bekerja Ya gak kuat puasa Ya Tapi diupayakan Ya Jangan terus-terusan Nah ini Agama begitu Beri solusi Ya jangan terus-terusan begitu Diupayakan nanti Ya Apa namanya Diatur Supaya Dia Tidak 13 Satu bulan penuh Begitu ya Ya Paling tidak Dia Ada Bekerja di luar puasa Lebih Lebih Giat lagi Begitu Sehingga dia bisa nabung Syukur-syukur Dia Tabungannya Itu bisa digunakan Ya Dia untuk Ya bekerja gak harus seharian Misalnya Ya Karena sudah punya tabungan Cukup Ya Secukupnya Dia bekerjanya hanya Dua jam Misalkan Gitu ya Atau libur seharian Misalkan nanti besok lagi kerja Gitu ya Sehingga dia bisa puasa Harus ada upaya Dia tetap puasa Kecuali sudah gak kuat lagi Itu ya Itu Mampu Jadi kenapa disini Ya Disebut mampu Karena memang agama Itu Ya Ada pembebanan Bagi mereka yang mampu Selalu begitu Ya Bagi mereka yang sholat Wajib Wajib sholat Mampunya berdiri Wajib berdiri Enggak mampu berdiri Semampunya Mampunya duduk Ya duduk Mampunya Tidur ya tidur berbaring Semampunya Jadi mampu ini Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ini Menyayangi Hambanya Menyayangi hambanya Tentu kalau dilihat dari Sebarang normal gitu ya Pada umumnya Ya mampu Tapi ada juga beberapa orang yang Yang tidak mampu Wasihatun dan sehat Sehat juga ini Karena yang sakit Sakitnya sampai Tidak membolehkan Dia puasa Misalkan makronis Dan sebagainya Yang dokter menyatakan Bahwa Ini tidak boleh puasa nih Kalau puasa Tambah parah Misalkan Ya Itu Kalau demikian Maka dia tidak wajib puasa Ramadan Tapi bukan berarti Kemudian Seterusnya Barangkali setelah Dua hari tiga hari Ya Dia sembuh Bisa puasa Ya Setelah Selalu akan dilihat Mampu atau tidaknya itu Ya selalu dilihat Perkembangannya Jangan Oh saya tidak mampu ini Sudah tidak puasa terus Ya Tidak seperti itu Intinya Karena bisa saja Allah berikan kesembuhan Sembuh Ya Tetap berhusnudun Kepada Allah Subhanahu Ya semoga Allah Berikan kesembuhan Sekarang tidak mampu Ya sudah Besoknya mudah-mudahan Mampu Tidak mampu lagi Mudah-mudahan Besoknya mampu Allah berikan kesembuhan Terus begitu Berhusnudun Kepada Allah Subhanahu Tidak kemudian Malah Malah berbalik Ya karena Saya diginikan Karena Allah ini Yang diginikan saya Sehingga saya sakit Begini ya Maka saya tidak puasa Hati-hati Seperti itu Kalau malah Suudun Kepada Allah Subhanahu Ya Allah itu Tergantung Persangkaan Hambanya Aku tergantung Persangkaan Hambaku Kalau hambaku Menyangka aku Baik Pemurah Ya Aku akan baik Dan pemurah Kepadanya Tapi kalau Hambaku Menyangka aku Tidak adil Menyangka aku Yang macam-macam Ya seperti itu Dia akan rasakan Makin sempit Hidupnya Ya Makin sempit Makin susah Hidupnya Kalau dia Bersangka Tidak baik Kepada Allah Subhanahu Sakit Diupayakan Ya Tetap khusnudzon Tetap berikhtiar Untuk sembuh Ya Insya Allah Diberi kesembuhan Sekarang Tidak kuat Karena sakit Ya Insya Allah Besok Kuat Tidak kuat lagi Besoknya Begitu terus Sehingga Kalaupun itu Mendapatkan Pahala Niat Paling tidak Niat kuasa Jadi Sakit Itu Tidak Wajib Tapi kalau sakitnya Sakit bukan Menghalangi Dia puasa Tetap wajib Puasa Sehat ini Dalam artian Sehat Untuk bisa Menjalankan Puasa Kalau sakitnya Hanya Apa Kecete Atau Otot Saya sakit Sakit apa Habis jatuh Habis jatuh Diurut Atau Dikasih obat Dikasih apa Salep Bukan Malah kemudian Menjadikan Dia tidak Puasa Jadi ini Ada Ada syaratnya Tentunya Sehat ini Apa Sehat ini Sakit Yang tidak Boleh puasa Yang boleh puasa Itu tentu ada Ada ukurannya Kemudian Yang berikutnya Yang kelima Adalah Wa'iqo Matun Dan Mukim Mukim itu Tidak Safar Tidak Berpergian Yang jauh Ya Baik mereka yang Mukim Ya Islam Mukallaf Kemudian Mampu Sehat Mukim Tidak kemana-mana Kok tidak Puasa Dilihat Kenapa Tidak puasa Kalau dia Menyatakan Tidak puasa Ramadun Karena tidak Wajib Nah Dia Murtad Kalau dia Menyatakan Tidak puasa Ramadun Karena Tidak kuat Tidak kuat apa ini Tokoh ini Bukan Tidak kuat Menahan Syahwat Ya Banyak itu Orang-orang yang Gagah Gagah Perkasar Ya Berotot Gitu ya Tato bahkan Gitu ya Tapi kalau puasa Gak kuat Gitu ya Tapi anak-anak kecil Yang kelas 5 SD Pada kuat-kuasa Jadi kuat mana ini Ternyata Kekuatan disitu Adalah Kekuatan Iman Ya Kekuatan Iman Jadi mereka yang gagah Iman-nya rapuh Gak kuat puasa Tapi mereka yang kecil-kecil Ya Kuat puasa Karena Iman Ingin menjadi Anak yang soleh Kan begitu ya Gitu Jadi ini Berarti dia Fasik Kalau tidak puasa Sebab Tidak kuat Tidak kuatnya Karena tidak kuat Menahan Kawan Su Nah bagi mereka Yang selalu Pempergian Contohnya Supir Supir bis Turbis yang Antar kota Yang jauh Misalkan Semarang Jakarta Dia Dia safar Nah Kalau dia itu Memang pekerjaannya Rutin Seperti itu Ya Maka ini Perlu di Perlu di Ini kan lagi Perlu di Apa Diperjelas Gitu ya Nah Yang safar tadi itu Yang bukan rutin Ya Kalau dia itu Memang rutinitas Seperti itu Maka dia Tetap wajib puasa Ya Kalau sudah rutinitas Seperti itu Sesuai Tidak kuat Sebenarnya kan Kuat sebenarnya Kalau itu ya Kalau tidak 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 Terlalu Berat Kan hanya Nyukir kan kuat Hanya sekana safar Aja dia Sekana safar Aja kemudian Boleh tidak puasa Nah Tapi kalau itu Terus-terusan Menjadi pekerjaan Harian Ini bisa Menjadikan dia Akan gugur Melaksanakan Kewajiban puasa Kalau begitu Kalau itu Jadikan alasan Sehingga Islamnya menjadi Tidak sempur Kalau demikian Maka dia Berupaya Bagaimana tadi Seperti tadi Dia Saving Dia Nabung Atau sebagainya Sehingga nanti Dia ketika Puasa Ramadan Bisa cuti Misalkan Atau kalau Mampu ya Sudah Jalannya aja Dan banyak yang Mampu Tetap Menjadi supir Tapi Puasa Ramadan Wah Hebat Paslon Ini suatu Fasal Di Arkanis Saumi Di dalam Membahas Tentang Rukun Rukun Puasa Arkanuhu Rukun Rukun Puasa Salah Tatu Asya Ada Tiga Ada Tiga Rukun Puasa Kalau Ini tidak Ditepati Batal Puasanya Ya Ini Kalau Rukun Itu Berarti Apa Namanya Harus Dijalani Harus Dijalani Itu Rukun Kalau Itu Tidak Dijalani Tidak Ada Di dalam Pelaksanaannya Maka Batal Puasanya Tidak Sah Puasanya Yang Pertama Adalah Niatun Niat Niat Niatun Lailan Niat Di Waktu Malam Likul Liyamin Vilfarti Pada Setiap Hari Di Dalam Puasa Ramadan Ini Disebutkan Vilfarti Yaitu Pada Puasa Ramadan Atau Puasa Wajib Karena Bisa Selain Ramadan Ini Statusnya Wajib Contohnya Nazar Atau Kodok Dan Seterusnya Jadi Kalau Mau Niat Puasa Wajib Maka Mau Puasa Wajib Maka Malam Niat Harus Niat Malam Sebelum Subuh Itu Harus Dipasang Niatnya Setiap Malam Maka Yang Baik Kita Supaya Nggak Lupa Habis Terawah Itu Biasa Kita Baca Niat Nawaitu Salam Maudin An Adai Fard Shahr Ramadhan Nihadi Sanati Billah Itan Tapi Niatnya Di Dalam Hati Kalau Diucapkan Tapi Lalai Ngomong Nabi Ngo'an Nggak Jelas Tidak Ada Niat Maka Itu Tidak Termasuk Niat Niat Itu Menetapkan Di Dalam Hati Bahwa Saya Besok Pagi Akan Puasa Ramadan Karena Allah Kalau Tidak Bisa Nawaitu Dengan Bahasa Indonesia Itu Di Dalam Hati Di Setiap Malam Jadi Kalau Misalkan Lupa Malam Tadi Lupa Niat Kemudian Dia Ingat Oh Saya Tadi Malam Lupa Ini Sudah Pagi Sudah 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 Bagaimana Dia Tidak Sah Puasanya Tapi Tidak Boleh Makan Dia Saat Itu Juga Tidak Boleh Makan Pagi Siang Sore Itu Dosa Berdosa Berdosa Kenapa Tidak Menghormati Bulan Suci Romaton Bukan Karena Kemudian Dia Tidak Pasang Niat Di Malam Kemudian Dia Seenaknya Makan Makan Rokok Misalkan Minum Kenapa Kamu Gitu Saya Lupa Niat Tadi Malam Tidak Boleh Itu Dosa Meskipun Kita Tidak Saku 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 Kita Jangan Ditambah Dosanya Dengan Kita Makan Minum Seenaknya Karena Kita Statusnya Adalah Wajib Status Kita Itu Wajib Gitu Jadi Dia Nanti Bagaimana Mengganti Di Hari Yang Lain Dalam Hal Ini Maka Madhab Imam Syafi'i Kalau Madhab Imam Maliki Boleh Dipasang Di Awal Di Malam Pertama Itu Niat Puasa Seluruhnya Satu Bulan Tapi Madhab Syafi'i Itu Permalam Setiap Malam Lebih Hati-hati Madhab Imam Syafi'i Setiap Malam Karena Memang Ada hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Barang Siapa Yang Tidak Menetapkan Niat Di Malam Hari Maka Tidak Ada Puasa Baginya Itu Jelas Hadis Malam Bayit Barang Siapa Yang Tidak Menetapkan Niat Di Waktu Malam Tidak Ada Puasa Baginya Tapi Kemudian Memang Karena Para Ulama Ini Mujtahid Yang Sangat Berkompeten Itu Kemudian Merumuskan Beristimpad Itu Kemudian Berbeda-beda Punya dasar Masing-masing Kalau kita Imam Syafi'i Itu Setiap Malam Nah Bagi Mereka Yang Kemudian Ini Tadi Kalau Tadi Itu Lupa Malam Bagi Mereka Yang Tidak Puasa Karena Sebelumnya Menyatakan Bahwa Ini Tanggal 30 Syaban Belum Masuk Puasa Dia Tidak Dapat Informasi Kemudian Dia Tidak Puasa Kemudian Ada Yang Datang Kemudian Menyatakan Eh Tadi Malam Diumumkan Puasa Loh Saya Tidak Buka TV Tidak Buka HP Tidak Dapat Informasi Atau Dia Tinggal Di Tempat Yang Jauh Misalkan Kemudian Dia Pagi-pagi Datang Ke Pasar Dapat Info Udah Puasa Padahal Dia Tadi Malam Tidak Niat Dia Memang Tidak Niat Puasa Karena Dianggap Itu Masih Tanggal 30 Syaban Tapi Di Siang Yang Dapat Kabar Bahwa Hari Ini Puasa Maka Segera Dia Hentikan Makan Minumnya Tapi Dia Tidak Dihitung Puasa Hari Itu Tidak Dosa Dia Karena Tidak Tidak Dosa Beda Dengan Yang Tadi Kalau Kemudian Dia Itu Melanjut Karena Saya Terlanjur Tidak Puasa Sudah Makan Minum Dosanya Karena Tidak Menghormati Bulan Suci Rom Tor Mengotori Bulan Suci Rom Tor Kita Tidak Seperti Itu Jadi Kalau Kita Tidak Puasa Makan Itu Jangan Seenaknya Apalagi Di Warung Di Pinggir Jalan Di Mana Mana Itu Na'udhu Bila Min Dalik Kemudian Watarku Mufaktirin Dan Meninggalkan Perkara Yang Membatalkan Puasa Ya Zakiron Ketika Dia Masih Ingat Jadi Kalau Lupa Lupa Karena Tapi Sudah Niat Tadi Niat Kemudian Dia Tidur Habis Subuh Dia Tidur Bangun Makan Puasa Tadi Malam Saya Niat Puasa Sekerah Tidikan Lanjutkan Puasanya Tidak Batal Karena Dia Lupa Zakiron Itu Kalau Dia Masih Ingat Jadi Meninggalkan Semua Yang Membatalkan Puasa Dalam Keadaan Ingat Mukhtaron Dan Dalam Keadaan Bisa Bebas Tidak Terpaksa Jadi Kalau Dipaksa Itu Tidak Membatalkan Puasa Misalkan Ada Orang Dipaksa Dipaksa Suruh Makan Kalau Enggak Dibunuh Ada Yang Begitu Raja Sudah Makan saja Karena Dipaksa Setelah Selesai Makan Bagaimana Lanjutkan Puasa Kalau Enggak Dipaksa Lagi Jadi Dalam Hal Kita Bebas Tidak Terpaksa Itu Tinggalkan Semua Yang Membatalkan Puasa Juga Tidak Termasuk Yang Jahil Yang Tidak Punya Ilmu Yang Bisa Dimaafkan Contohnya Apa Mereka Yang Tinggal Di Pedalaman Suku Anak Dalam Yang Tidak Tersentuh Dakwah Di Sana Tidak Ada Penjelasan Tentang Islam Dia Tidak Tau Ya Apa Itu Dia Tau Puasa Tapi Tidak Tau Cara Batalnya Segala Macem Tau Yaitu Dimaafkan Tapi Kita Yang Tinggal Di Jakarta Atau Sekitarnya Dekat Dengan Para Ulama Kemudian Tidak Tidak Tahuan Kita Tidak Tidak Menjadi Sesuatu Yang Dimaafkan Karena Kita Dekat Dengan Ulama Bisa Mengakses Ke Para Ulama Tapi Karena Tidak Mau Mengakses Saja Tidak Mau Belajar Saja Sehingga Kita Tidak Tahu Ketidak Tahuannya Tidak 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 Dimaafkan Tapi Yang Tidak Tidak Jauh Atau Baru Masuk Islam Mu'alaf Tidak Tau Apa Apa Ini Pengen Masuk Islam Baru Sahadat Tidak Tau Apa Tidak Tau Cara Batalnya Puasa Sudah Dimaafkan Sedikit Dia Belajar Caranya Puasa Salat Dan Seterusnya Kemudian Wasa Imun Dan Tentunya Berpuasa Itu Menjadi Rukunnya Puasa Ada tiga, yang pertama niat, dipasang niat, yang kedua meninggalkan semua yang membatalkan, apa itu? Makan, minum, hubungan badan, yang secara wahir syukur-syukur bisa juga meninggalkan yang secara batin membatalkan pahalanya puasa. Contohnya apa? Ribah, ngomongin orang, maki-maki berkata kotor, itu juga bisa membatalkan pahalanya puasa, meskipun puasanya tidak batal. Ngomongin orang, tidak bisa menjaga mulut, dan seterusnya. Wallahu'alam bisau. Bapak-Ibu sekalian, hadirin walhadur rahimahumullah. Demikianlah kajian kitab Safi Natul Najah malam hari ini. Semoga Allah SWT berhiduai kita semua, menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup. Doa Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.